Halo teman-teman semua, ketemu lagi di beberapa buku di 8 Habits setelah kita tuntas membahas soal bagian 1 tentang Find Your Voice, bagaimana menemukan panggilan jiwa kita menemuskan visi hidup kita, kemudian menggerakkan diri kita supaya bisa mencapai hal-hal yang signifikan. Kita masuk ke bagian kedua tentang Inspire Others to Find Their Voice ini definisi di bagian kedua dari kebiasaan ke-8. Kita masuk ke bab yang ke-6 Inspire Others to Find Their Voice atau dalam bahasa yang lainnya disebut sebagai The Leadership Challenge. Gimana gitu? Yuk kita bahas di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bap 6 dari buku The 8 Habits ini dibuka dengan kutipan dari Albert Schweitzer bunyinya begini, in everyone's life di dalam kehidupan setiap orang, at some time our inner fire goes out di titik tertentu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ketemu momen saat ada api yang besar dalam diri kita ada semangat yang tinggi dalam diri kita It is then burst into flame by an encounter with another human being nah ini kadang-kadang api itu jadi makin besar ketika kita berhubungan dengan manusia lain We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang memicu api tersebut memicu semangat tersebut nah kutipan dari Pak Albert Schweitzer ini mengawali bab ini karena di bagian awal bab ini Pak Stephen Covey menjelaskan bagaimana awal mula sejarah ya orang yang namanya Stephen Covey itu akhirnya menekuni jalur sebagai apa bisa dibilang people developer gitu ya orang yang menekuni ilmu-ilmu menekuni bidang untuk enable greatness in people and organization everywhere nah itu gimana awal mulanya ada di bagian awalnya jadi dia cerita ya jadi waktu dia lagi kuliah masa-masa kuliah dia itu memutuskan untuk cuti kuliah jadi cuti kuliah untuk volunteer ini menarik ya bukan buat santai-santai ya buat volunteer service nah dia pergi ke Inggris jauh juga ya cuti kuliahnya ke Inggris jadi kalau kita tahu memang latar belakang Pak Stephen Covey kan dia cukup aktif ya dalam kegiatan keagamaan ya jadi sepertinya organisasi tempat dia aktif itu punya sumber daya ya untuk mengirimkan para sukarelawan ke negara-negara bahkan mungkin ke negara lain nah dikirimlah nih Pak Covey ke Inggris ini masih muda-masa muda banget ya jadi disana mungkin entah setahun entah dua tahun gitu volunteernya baru empat setengah bulan katanya disana tiba-tiba president of the organization came to me inside jadi si pimpinannya itu datang mungkin bilang I have a new assignment for you I want you to travel around the country and train local leaders jadi saya mau nugasin kamu untuk keliling ya berbagai daerah untuk mengajar atau melatih para pemimpin-pemimpin lokal nah tentu saja dia kaget ya who was I to train leaders 2 or 3 times of my age jadi pemimpin di daerah itu tentu saja usianya jauh lebih tua jadi dia kaget gitu ya nah tapi Pak ketua ya Bapak-bapak sih kayaknya ketua dari organisasi ini bilang dia merasakan keraguannya bilang saya punya keyakinan besar akan potensi kamu ya kamu pasti bisa melakukan hal ini saya akan kasih berbagai materi buat kamu siapin saya akan ajarin kamu tapi intinya yang saya berharap kamu lakukan adalah memfasilitasi their sharing best practices with one another jadi tenang aja kamu gak perlu ngajar banget gitu ya so tau banget tapi kamu akan bersiap-siap untuk memfasilitasi proses sharing best practices satu sama lain gitu nah menariknya adalah kalau saya mengira ini adalah mungkin momentum pertamanya jadi jangan bayangkan momen Pak Kofi muda ini momen kayak zaman sekarang ya ketika kita sebagai anak muda sering banget lihat orang ngisi seminar ya seminar entah motivasi, leadership gitu ya ini masa jauh di masa itu ketika ya orang yang sanggup menjadi pembicara atau guru atau pengajar itu orang-orang memang sangat mumpuni biasanya nah tapi keyakinan dari si pemimpin organisasi ini ya kemudian kemampuan beliau untuk melihat sesuatu katanya beyond myself gitu kemauannya untuk mempercaya diri saya itu seperti unlock ya something inside me seperti membuka sesuatu yang tersembunyi dalam diri saya katanya jadi dia akhirnya singkat cerita yang menerima tugas itu kemudian mencoba memberikan terbaik jadi mengerahkan seluruh ya resourcesnya physically, mentally, emotionally, spiritually dan dia merasakan dirinya bertumbuh, berkembang menariknya dia juga menjalankan tugas itu dengan baik kemudian dia melihat orang-orang yang tadi yang pemimpin lokal yang latih tadi di fasilitasi proses sharingnya ternyata juga bisa berkembang juga nah dia kemudian melihat ada satu basic patterns in leadership principles gitu ya jadi pada saat dia pulang ke Amerika lagi dia mencoba tuh untuk mendeteksi apa sih sebenarnya kerjaan yang mau saya jalankan dalam hidup gitu ya jadi dia mencoba untuk menekuni kembali mimpinya kira-kira saya tuh pengen ngapain dalam hidup saya kan ternyata ketemu ya di summary dalam sebuah kalimat unleashing human potential jadi pengalaman pernah disupport menemukan panggilan jiwanya itulah yang kemudian yang memotivasi Pak Ovi untuk juga pengen melakukan hal yang sama gitu ya disitulah dia mengatakan I found my voice and it was my leader that inspired me to find it jadi mungkin si pemimpin juga gak pada waktu itu ya menganggap itu sebagai peran yang wajar aja sebagai pemimpinnya tapi yang tidak dia sadari dia baru saja mengunlock potensinya seorang Stephen R. Covey gitu jadi kemudian Pak Ovi ini baru menyadari bahwa ternyata dia itu si pemimpinnya tadi ya tidak melakukan hal itu pada Pak Ovi aja dia melakukan kepada banyak orang lain dia sangat sering ya memberikan afirmasi akan kemampuan orang lain dia sangat jago ya dalam menyatukan banyak orang untuk mengarah kepada visi yang sama visi yang menginspirasi, visi yang memotivasi gitu ya nah akhirnya itu memunculkan usaha dari tiap orang untuk mencari resource banyak-banyaknya ya mengempower us as true leaders with accountability and stewardship jadi membentuk gaya kemimpinan gitu ya dan akhirnya menyatukan keseluruhan organisasi gitu ya nah akhirnya banyak orang yang aktif ya di bawah kemimpinan beliau itu bisa berlatih kemimpinan, bisa melayani orang lain dengan cara yang sama dan hasilnya juga remarkable katanya nah jadi kemudian kesadaran itu mulai muncul ya dirinya Pak Ovi dia katakan bahwa ada satu prinsip yang memandu kemimpinannya beliau gitu ya dan itu punya kesamaan dengan great leadership in any organization katanya dan kesamaan ini tidak hanya berlaku di level pimpinan puncak jadi dia kalau Pak Ovi mencoba menelaah gitu leader yang effective di tiap level, di tiap posisi di organisasi bahkan yang tidak ada posisi formal sekalipun ya tapi menunjukkan tanda-tanda kemimpinan itu ternyata punya prinsip yang sama gitu nah ini sudah dikonfirmasi dari pengalaman bertahun-tahun dalam mengajar, berkonsultasi gitu ya di bisnis, di universitas, di organisasi sosial, di organisasi keagamaan jadi beliau cemudan bilang bahwa pada saat kita memahami prinsip ini kemudian kita mencoba menghayati hidup based on prinsip ini pengaruh kita dan otoritas moral kita akan meningkat gitu ya nah bahkan jauh melampaui otoritas formal kita nah makanya kalau kita pernah baca banyak bukunya Pak Stephen Kofi kemudian banyak bicara soal eh mungkin banyak mengikuti pelatihannya yang didasarkan pada pengajaran di video kita ketemu salah satu definisi leadership yang sangat menarik adalah leadership is a choice not a position kemimpinan itu adalah pilihan-pilihan yang kita buat ya itu bukan soal posisi yang kita pegang jadi tidak semata-mata karena punya posisi lalu kemudian akan punya pengaruh gitu tapi apa yang dilakukan dalam posisi tersebut lah yang menimbulkan pengaruh gitu nanti kita akan lihat bagaimana pengalaman ini akan disamari dalam definisi kemimpinan Pakofi tapi kalau dilihat sebenarnya adalah leadership itu ya membantu tiap orang untuk menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada potensi nah karena kalau tidak dilakukan maka otomatis orang itu tidak sadar dan akhirnya ya bibit itu hanya terpendam di dalam saja gitu seperti bibit mungkin tanaman ya yang ada di dalam tanah gitu ini kan tetap harus dirawat kan harus dirawat, dijaga, dipupuk, kemudian di airi gitu ya nah sambil dia kemudian tumbuh nah tumbuh pun juga harus dijaga, dirawat gitu nah bagaimana kalau tidak ya ada sebagian orang, sebagian bibit yang bisa tumbuh dengan sendirinya tapi tetap saja itu butuh bantuan alam lah ya daerahnya harus subur ya airnya cukup gitu tidak ada hama yang mengganggu tapi sebagian besar yang lainnya kadang-kadang mungkin hanya jadi sesuatu yang ada di bawah tanah gitu tidak jadi apa-apa nah kira-kira begitu ya nah ini kemudian di summary oleh Pak Simen COVID-19 ini menjadi sebuah definisi leadership yang sangat menarik ya jadi definisi leadershipnya bunyinya begini leadership is communicating to people their worth and potential so clearly that they come to see it in themselves nah ini saya melihat definisi leadership yang sangat indah nih jadi beliau katakan ya kemimpinan adalah proses mengkomunikasikan kepada orang lain apa yang dikomunikasikan satu nilai diri bahwa orang itu bernilai, orang itu berharga yang kedua potensi bahwa dia punya potensi, dia punya kemampuan nah proses mengkomunikasikannya ini gak bisa sekali karena beliau katakan disini so clearly sedemikian jelas berarti prosesnya mungkin berkali-kali mungkin dengan berbagai cara dengan berbagai penekatan sampai ya KPI-nya pada akhirnya adalah they come to see it in themselves mereka akhirnya bisa betul-betul melihat nilai diri dan potensi itu ada di dalam dirinya jadi kita bisa mengandaikan definisi ini bahwa kemimpinan itu proses komunikasi proses berinteraksi dengan orang lain apa yang dikomunikasikan ya nilai diri sama potensinya berarti dibaliknya ada proses pengenalan dulu ya sebelum kita bisa mengenali nilai diri dan potensi seorang kita tentu saja harus bisa mengobservasi dulu nilai diri dan potensinya dia apa kemudian mencari cara ya secara kontinu mengkomunikasikan hal itu sampai titik dimana dia bisa melihat itu dalam dirinya sendiri jadi kita bayangkan ini proses yang tidak cepat ya proses yang berapa namanya berkesinambungan nah definisi ini kalau saya lihat ini merangkum banyak sekali definisi lain soal leadership dan ini kebetulan nanti di bagian berikutnya ya Pak Kofi akan summary ya studi beliau tentang berbagai teori-teori kemimpinan nah boleh di summary ya seperti ini jadi mau leadership itu ditemukan ya kita temukan pada orang yang punya posisi tinggi misalnya presiden kah ya atau mungkin CEO di sebuah organisasi kah mau kita lihat di organisasi yang lebih kecil ya ketua sebuah organisasi kah atau pemimpin tim sebuah tim kecil atau bahkan pemimpin keluarga atau bahkan anggota keluarga di dalam sebuah keluarga gitu itu kalau kita merasakan nuansa kemimpinan pasti esensinya ini kenapa kita bilang dia leader pasti karena dia melakukan proses mengkomunikasikan nilai diri dan potensi kepada seseorang lain sedemikian jelasnya sampai mereka bisa melihat itu dalam diri sendiri nah jadi seeing, doing, and becoming jadi kita perlu menjadi orang yang bisa melihat kemudian mengaktualkan potensi itu kemudian akhirnya sampai orangnya jadi gitu nah langsung beliau tekankan disini what a way to think about and to depend the irrepressible role of grandparenting jadi bagaimana ini sebenarnya juga esensi dari proses untuk menjadi orang tua menjadi kakek nenek ya nah karena menjadi orang tua itu kerjaannya ya begitu ya mengamati kemudian mengkomunikasikan potensi sampai orang itu bisa melihat potensi dalam dirinya sendiri begitu pula dengan kemudian ketika punya cucu dan seterusnya gitu nah ini definisi leadership yang buat saya ini sangat esensial sangat indah ya merangkum banyak hal lain gitu ya nah ini saya pikirin kekuatannya Pak Stephen Coffey lah ya menemukan hal-hal yang seperti ini yang sangat esensial begini nah leadershipnya sudah didefinisikan sekarang kita lihat definisi organisasi nah di dalam sub-bubbnya ya jadi kenapa Pak Stephen Coffey membahas soal organisasi ya jadi kenyataannya kan dikatakan ya kita itu selalu terlibat dalam organisasi jadi manusia itu selalu terlibat dalam organisasi yang paling basic adalah organisasi itu adalah hubungan antara setidaknya dua orang gitu kan nah tapi dua orang yang punya tujuan relationship with a purpose jadi kalau dua orang ngobrol tapi tidak punya tujuan yang sama ngobrol di depan rumah ngobrol di perjalanan ya itu belum kita sebut sebagai organisasi tapi dua orang yang buka bisnis bareng misalnya dua orang yang merupakan satu tim di sebuah organisasi untuk mencapai target tertentu misalnya dua orang yang membangun rumah tangga misalnya itu meskipun jumlahnya hanya dua tapi itu relationship with a purpose sehingga itu ya sudah bisa disebut sebagai organisasi disitulah kemudian jelas leadership jadi diperlukan ya ah di sisi yang lain yang kedua beliau katakan juga hampir semua orang itu pasti tergabung dalam sebuah organisasi coba cek aja kan tadi kalau enggak dia ada di rumah sebuah keluarga kalau enggak dia bekerja ya bekerja juga enggak mungkin sendirian bahkan orang yang misalnya dagang sendirian seolah-olah sendirian ya punya usaha dagang gorengan atau jual nasi uruk sendirian anggaplah dia kita hanya melihat dia sendirian tapi kenyataannya dia enggak betul-betul sendiri ya dia mengandalkan suppliernya dia mengandalkan apa namanya pelanggan-pelanggannya mungkin dia juga bersama pelanggan lain punya ya semacam bagujuban atau asosiasi kita sama-sama mengelola ya lokasi itu supaya ramai jadi mereka bisa gede sama-sama jadi kalau dicek semua orang itu terlibat dalam sebuah organisasi yang ketiga boleh katakan bahwa semua pekerjaan yang ada di dunia ini itu biasanya dikerjakan dalam dan melalui organisasi jadi kalau kita lihat di apa namanya di sebuah perumahan misalnya ya pekerjaan yang kelihatannya sepilih ya misalnya hanya memastikan satu perumahan itu sampah enggak numpuk itu kan perlu organisasi pengorganisasian petugas sampah misalnya petugas kebersihan misalnya itu perlu diorganis apakah mau dikelola sendiri oleh RT di situ atau mau pakai vendor jasa gitu ya ada beberapa daerah yang melakukan hal kayak gitu jadi hanya bicara soal memastikan sampah enggak numpuk aja itu sudah harus melalui organisasi belum bicara hal-hal yang lain orang yang kumpul di satu daerah tertentu tadinya bikin rumahnya masing-masing setelah kumpul misalnya anggaplah mulai muncul nih isu-isu keamanan keteraturan akhirnya mereka bikin RT di situ kan untuk mengelola situ nah yang menariknya adalah poin terakhir ya di tantangan yang paling kompleks di organisasi adalah ketika organisasi makin besar apakah besar itu karena satu company makin besar organisasinya atau mungkin tadi itu satu wilayah itu isinya organisasi kecil keluarga tapi begitu berkumpul kan makin gede problemnya adalah ya kita akan sulit untuk menyatukan pikiran banyak orang itu ya karena tiap orang kemudian punya situasinya sendiri-sendiri dan kenyataan emang enggak mungkin menyatukan semua orang kecuali melalui bantuan satu atau dua common purpose aja gitu nah tapi itu pun ternyata perlu effort ya karena tidak semua orang kemudian bersedia atau mau berkontribusi langsung jadi pada akhirnya kita butuh tiap orang untuk punya kesadaran dia tuh bisa kontribusi sama organisasinya sama komunitasnya sama keluarganya gitu nah baru kemudian yuk kita tentukan ya tujuan bersamanya apa di samping tiap orang punya tujuan masing-masing nah di sebuah perusahaan saja ya tiap orang punya keluarga sendiri-sendiri punya impian masing-masing ada yang pengen kerja sampai pensiun ada yang pengen kerja cuma satu dua tahun ada yang tinggal lalu kesempatan aja tapi kita butuh tiap orang untuk responsible sama hidupnya masing-masing di dalam organisasi itu untuk kemudian kita menyatukan tujuan kita butuh orang untuk sadar dulu akan potensi dirinya kan gitu kan nah itu bisa dibilang itu esensinya ya jadi maka kalau boleh di summary ya intinya adalah selama ada relationship ya selama ada hubungan antar manusia dan selama ada kebutuhan untuk punya tujuan bersama maka disitulah leadership diperlukan gitu nah pertanyaannya kemudian adalah leadership atau management nih ini subah berikutnya jadi bahasan soal beda leader sama manager udah banyak dibahas ya nah Pak Kofi disini ingin mengatakan bahwa saya tuh sekian lama mengasih penekanan yang terlalu berlebihan misalnya pada leadership sehingga melupakan bahwa management itu penting juga tapi ada alasannya alasannya adalah karena yang cenderung lebih alamiah adalah management jadi misalnya kayak kita punya rumah kalau misalnya rumah disini udah banyak kan biasanya berantakan akhirnya kita manage lah rumah itu supaya gak berantakan nah jadi management relatif lebih alamiah nah cuman si leadership ini gak alamiah kenapa nah kita bahas disini ya nah pada saat menulis subab ini Pak Stephen Kofi itu melakukan sebuah literature review yang cukup extensive ya cukup luas sekali bahkan di buku ini ada appendix yang meng-cover itu ya jadi ada satu di bagian belakang ada appendixnya yang meng-cover teori-teori yang belum temukan itu apa saja lalu coba dirumuskan beberapa yang mungkin bisa men-summer yang lain nah gitu ya kesimpulan sementaranya adalah memang ternyata banyak banget ya terutama di era sekarang study non-leadership jadi menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat krusial sangat vital gitu ya sebuah apa namanya praktek yang memungkinkan banyak hal itu bisa terwujud terjadi dengan baik jadi saya kasih contoh misalnya gini kalau kita punya lihat sebuah sekolah tujuan sekolah itu adalah mengedukasi itu mendidik anak-anak atau murid-muridnya nah tapi kalau kita amati bukan fasilitas sekolah itu yang bikin murid-murid itu baik ya terdidik dengan baik tapi kualitas kepemimpinan di sekolah itu kualitas kepala sekolahnya kualitas guru-gurunya kualitas manajemennya sekolah itu yang bikin sekolah itu kemudian dengan segala fasilitasnya jadi baik hasilnya bagus nah begitu pula dengan even di dunia kedokterannya jadi kalau cuma berobat ke satu dua dokter untuk penyakit tertentu oke tapi kalau kita berobat sesuatu yang kompleks jadi sebuah rumah sakit yang membedakan kualitas pengobatan di situ biasanya adalah kualitas kepemimpinannya rumah sakit yang terpimpin dengan baik maka dokter-dokternya kerja dengan baik kemudian peralatannya terawat dengan baik dan akhirnya bisa kasih sistem pengobatan yang baik jadi hampir di semua situasi performance issue is always leadership issue dan ini kesimpulan yang baru-baru ini saya makin yakin jadi saya baru dapat sebuah sharing waktu itu dengan dari sebuah organisasi yang tahun lalu mereka putuskan untuk mengambil satu projek konsultasi dengan dunamis nah di awal-awal yang jadi issue adalah kinerja performance yang menurun karena situasi pandemi produk mereka memang terpengaruh oleh pandemi setidaknya itu di awal-awal tapi setelah ditelaah lebih lanjut dibongkar kemudian didampingi selama beberapa bulan ternyata bukan pandemi penyebabnya penyebab utamanya adalah bagaimana perusahaan itu dikelola dan dipimpin dan ketika kualitas kepimpinan itu dan kualitas pengobatan diperbaiki performance yang meningkat bahkan ada satu launching produk yang sukses banget yang belum pernah mereka mengalami itu sebelumnya itu terjadi karena kualitas kerjanya sudah lebih baik nah kesimpulan saya sementara adalah itu ya performance issue is always leadership issue jadi kita mudah menyalahkan situasi tapi sebenarnya inti sari dari banyak masalah mungkin ada pada kemimpinan gitu nah kalau dilihat summary-nya ya beberapa poin-poin yang sangat menarik diambil dirangkum oleh Pak Stephen Covey di buku ini adalah satu leadership definition dari Warren Bennis misalnya ini terkenal nih leadership are people who do the right thing managers are people who do things right jadi kalau Pak Warren Bennis bedain leadership itu bicara soal mengerjakan hal yang tepat atau mengerjakan hal yang benar gitu ya sementara manager itu mengerjakan hal-hal dengan baik dengan tepat bedanya dimana jadi kalau kita bicara soal misalnya kualitas produk gitu ya tugas manager adalah memaksikan kualitas produk sesuai dengan standar jadi dia kelola timnya supaya kualitas produknya sesuai dengan standar tapi pertanyaan sebelum itu kan adalah kualitas produk seperti apa yang mau kita buat levelnya seberapa ini udah cukup apa mau lebih tinggi lagi nah itu kata Pak Warren Bennis itu kualitas leadership orangnya bisa jadi sama ya kan kalau ada leadership expert namanya Pak Andrew Tani ya di bukunya dia get real gitu kemudian direvisi jadi getting real dia bilang sih ya at the end sih sebenarnya orangnya sama dia sering nyebutnya sebagai manager leader gitu ya orangnya sama tapi secara fungsi atau proses melakukannya itu dua hal yang berbeda ada lagi definisi dari Pak John Cotter itu juga profesor yang pakai leadership juga ya leadership is about coping with change leadership itu urusannya kalau ada perubahan yang butuh dilakukan ya bahkan perubahan itu signifikan bahkan perubahan yang kecil itu biasanya butuh direction dari seorang leader ya management is about coping with complexity nah ketika sesuatu sudah diubah kemudian biasanya perubahan itu sesuatu yang kompleks ya nah manager lah yang kemudian membuat itu bisa terlaksana jadi-jadi gitu ya nah ada lagi definisi dari causes and posture yang nulis buku The Leadership Challenge ya leadership has about it a kinesthetic feel a sense of movement jadi leadership itu soal perasaan yang dirasakan orang ketika digerakkan ini ini sebuah studi tentang menggerakkan orang ya sementara managing is about handling things about maintaining order about organization and control nah itu manajerial itu lebih urusannya mengelola ya things ya benda-benda gitu ya membuat sesuatunya teratur membuat organisasi dan kontrol kalau di summary tentu saja ya Pak Kofi bilang manajemen dan leadership itu dua-duanya sama-sama dibutuhkan tetapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar ini kontribusinya Pak Kofi kalau menurut saya di bahasan ini ya jadi I learn painfully that you cannot lead things jadi kita gak bisa memimpin benda-benda ya kan jadi kita punya misalnya di rumah ada peralatan ya peralatan untuk bersih-bersih rumah kita gak bisa memimpin benda-benda itu tapi kita bisa memanage kita bisa mengelola benda itu harus ditaruh dimana cara pakenya gimana dibuat SOP itu kan bisa ya jadi kalau di apa banyak kantor atau di mall itu bagaimana cara mengelola penggunaan peralatan kebersihan misalnya itu bisa tuh dibuat SOP-nya cara naroknya gimana cara pakenya gimana ada flow-nya kita bisa bilang bahwa itu manajemen tetapi kita gak bisa memimpin peralatan itu yang kita memimpin siapa? orangnya orangnya yang menggunakan peralatan itu jadi kontribusinya Pak Kofi disini menarik bahwa yang bisa kita pimpin adalah orang yang punya atau hal kalau pakai kata yang lebih luas hal yang punya freedom to choose kita gak bisa mimpin uang gak bisa mimpin biaya gak bisa mimpin informasi gak bisa mimpin struktur sistem gak bisa mimpin inventory gak bisa mimpin sumber daya fisik itu semuanya kita manage kita manage kuang kita manage biaya kita manage inventory yang kita pimpin adalah orang yang mengerjakan hal-hal itu jadi kalau boleh di summary adalah leadership itu soal bagaimana kita menggerakkan orang manajemen soal menggerakkan barang-barangnya atau things atau benda-bendanya gitu nah maka ada quote menarik disini ya in a very real sense there is no such a thing as organizational behavior jadi gak ada yang namanya perilaku organisasi there is only individual behavior collectivized in organization yang ada adalah perilaku individu-individu yang secara kolektif ada di dalam sebuah organisasi nah terus kenapa so what ada apa dengan dengan kesimpulan ini bahwa oke sebagai leader kita mesti gerakin orang dan sebagai manager kita mengelola resources gitu terus apa masalahnya dengan itu masalahnya adalah nah ini kita coba mungkin summary disini ya di bagian akhir saya mau akhiri video ini dengan kesimpulan terakhir dari pak Peter Drucker pak Peter Drucker itu menyimpulkan bahwa memang ada perbedaan dalam cara mengelola berbagai organisasi jadi misalnya organisasi kan punya visi-misi yang berbeda lalu turun jadi strategi dan strategi akhirnya turun jadi struktur itu jelas beda jadi kita bisa melihat misalnya organisasi bisnis itu strukturnya beda dengan organisasi sosial organisasi bisnis pemerintahan beda dengan organisasi keagamaan misalnya strukturnya nah tetapi kalau pikir-pikir lebih lanjut ya dilenungkan lebih lanjut perbedaannya itu jauh lebih sedikit dibandingkan bersamaannya jadi ada persamaan pemimpin organisasi keagamaan misalnya dengan eksekutif di sebuah organisasi bedanya memang di aplikasi di aplikasi detail-detail itu berbeda tetapi pada prinsipnya para eksekutif para pemimpin di berbagai organisasi ini sosial pemerintahan bisnis keagamaan itu problemnya selalu sama yaitu people problems apakah Anda mengelola sebuah software company sebuah rumah sakit sebuah bank organisasi sosial seperti apa namanya pramuka gitu katanya perbedaannya hanya 10% jadi misalnya beda struktur beda visi misi beda target tetapi persamaan yang 90% adalah mereka semua dikelola oleh orang yang nanti kita akan lihat di bagian yang lain orang itu punya pikiran yang harus digerakkan orang itu punya emosi orang itu punya tubuh orang itu punya jiwa yang harus digerakkan jadi menarik untuk kita cermati misalnya ya wajarlah itu kan organisasi bisnis gajinya gede industri nya juga industri yang bertumbuh banget wajar kalau kerjanya serius menariknya kita ketemu juga loh orang-orang di organisasi sosial yang bahkan gajinya kecil atau bahkan gak ada gajinya bahkan volunteer kok bisa sesungguh-sungguh itu dalam bekerja jadi apa yang menentukan kalau begitu ada orang-orang yang kerja dengan fasilitas yang luar biasa lalu serius tapi yang gak punya fasilitas juga sama-sama seriusnya ini kan menarik ya tapi jangan-jangan perbedaannya memang ada pada detail-detailnya tadi tapi yang persamaannya itu bahwa semuanya digerakkan oleh manusia sehingga pada akhirnya konsekuensinya kita sebagai pemimpin perlu belajar tentang mengelola manusia itulah barangkali hal yang lebih esensial untuk dipelajari nah kira-kira begitu ya jadi nanti di bagian kedua ini kita akan pelajari sebenarnya bagaimana menggerakkan manusia secara utuh kita akan kembali ke bahasan yang sebelumnya tentang whole person paradigm bagaimana menggerakkan manusia secara utuh soalnya manusia yang secara utuh ini di era sekarang itu sedang mengalami goncangan tidak mudah untuk manusia di zaman sekarang berkembang secara utuh kan situasinya sedang menghambat kita untuk berkembang secara utuh seperti apa itu insyaAllah kita bahas di video berikutnya sampai sini dulu semoga manfaat Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb